Al-Fatihah 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 Kemudian kaum Zionis atau orang Yahudi berada di pundak. Orang Nasrani tersebut dengan berdiri menginjak pundaknya dengan membawa kitab dibacanya. Awal mula dari Khaturi ini adalah untuk menghinakan umat Islam. Karena umat Islam di posisi terakhir diinjak, sedang sujud. Jadi kaum Nasrani kemudian diatasnya dan paling atas adalah umat Yahudi. Merasa bahwa mereka paling mulia di atas muka bumi ini. Tetapi insya Allah, karunia Allah memang diberikan. Ada hikmah dibalik itu semua. Ketika seorang Nasrani bertanya kepada orang-orang Yahudi ortodoks. Seharusnya kalian bangga bisa menghinakan umat Islam dengan posisi seperti itu. Kenapa justru kalian takut? Apa jawaban orang Yahudi? Kami justru takut terbongkar kedoknya kami ketika ada seorang sipanya membuat karikatur untuk menghinakan Islam. Walaupun pada akhirnya sebenarnya kalau umat Islam itu paham, sejujurnya bukan menghinakan umat Islam. Apa hikmah dibalik patung karikatur tersebut? Maka orang Yahudi itu mengatakan jika umat Islam yang dikarikatur ini dalam posisi bersujud ketika dia bangun atau bangkit maka kita akan jatuh semua. Maka kita akan kalah semua. Ini yang tergandung hikmah dari karikatur tersebut. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari karikatur patung ini? Sehingga kita seharusnya bisa bangun dari ibadah-ibadah kita. Kebanyakan umat Islam hingga hari ini disibukkan dengan ibadah-ibadah yang mahdoh. Ibadah-ibadah yang memang kontinu setiap hari kita kerjakan. Disibukkan dengan itu. Apakah tidak penting? Penting. Karena itu perintah Allah Zawajan. Umat Islam hari ini disibukkan dengan taklim-taklim dan seterusnya. Tolakbul ilmi dan seterusnya. Apakah itu tidak penting? Penting. Tapi mari kita lihat sejarah. Bagaimana para salafun salih, para sahabat r.a. Mereka selain taklim, mereka selain ibadah, mereka juga berjuang. Jiwa-jiwa, ruh-ruh perjuangan, ruh-ruh mujahid yang ada di dalam dadanya tidak akan pernah padam, bahkan selalu diasah untuk berjuang di jalan Allah Zawajan. Memunculkan izzatul Islam, semangat berjuang. Yang hari ini, umat Islam dininabobokan dengan ibadah-ibadah, dininabobokan dengan kekayaan-kekayaan, dininabobokan dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Zawajan tentang dunia yang kita miliki hari ini. Sehingga, para musuh-musuh Islam tidak takut dengan orang-orang yang terlihat ahli ibadah. Karena mereka menganggap, mereka akan selalu ibadah dan tidak akan pernah dalam hatinya muncul jiwa pejuang. Para sahabat mempunyai julukan saat itu, ruh-banun fil-layil wa fursanun fin-nahar. Ini julukan para sahabat saat itu. Dan seharusnya, julukan itu bisa kita sematkan di dalam dada kita hari ini. Apa makna julukan itu? ruh-banun fil-layil. Mereka, para sahabat, ketika malam hari seperti rahib-rahib. Apa tugasnya rahib? Apa kerjanya rahib? Ibadah. Seakan-akan kalau kita melihat sahabat saat itu tidak pernah berjuang. Kerjanya cuma ibadah kalau malam. Saking takutnya kepada Allah, ibadah saja dikerjakan. Selesai ibadah yang satu, dia kerjakan ibadah yang lain. Mereka merindukan tahajud kepada Allah, kiamulail kepada Allah, dan seterusnya. Bagaimana malam-malam mereka, mereka isi dengan ibadah kepada Allah. Seakan-akan mereka tidak pernah bekerja, seakan-akan mereka tidak pernah berjuang di jalan Allah SWT. Ketika malam. Tetapi, wa fursanun fin-nahar. Di siang harinya, mereka bagaikan penunggang-penunggang kuda yang siap menyerang musuh-musuh mereka. Dalam riwayat lain, mereka bagaikan singa-singa yang hendak menerkam mangsanya. Malam hari mereka beribadah kepada Allah. Tetapi siang harinya, bagaimana jiwa ruh perjuangan itu tidak akan pernah hilang dari dada-dada kaum muslim ini saat itu. Ini yang harus kita sadari, bahwa perjuangan ini tidak cukup hanya duduk di majelis ta'lim saja. Tidak cukup dengan ibadah-ibadah yang mafdoh, tapi harus dibaringin dengan ibadah-ibadah, lili ibadah itu ghoiru mafdoh. Dengan ibadah-ibadah yang memang ghoiru mafdoh, di luar dari ibadah mafdoh, yang sering kita kerjakan. Dan ruh-ruh perjuangan itu akan muncul ketika ada rasa empati kita kepada suruh-suruh kita yang tertindas, yang terjajah. Ingat, Islam pernah jaya. Dan kejayaan Islam tidak pernah dengan duduk di majelis ta'lim saja, tapi dibarengi dengan kilatan pedang dan debu-debu perjuangan. Saya yakin, mungkin di antara kita ada yang mungkin orang tuanya, nenek moyang, dan seterusnya seorang pahlawan. Mengalir di dalam dada kita, mengalir di dalam dada kita, darah pejuang itu ada. Ada mungkin yang masih keturunan Pangeran Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Wong Agung Fatahila di Jakarta. Mungkin ada mengalir darah-darah itu di selah-selah perjuangan kita, yang hari ini kita disibukan dengan dunia. Apakah kemudian kita akan diam saja? Kebangkitan Islam tidak lama lagi. Kapan itu? Wallahu'aklam. Tetapi tanda-tandanya sudah semakin dekat. Apakah kemudian kita ingin menjadi penonton saja ketika nanti Izzatul Islam muncul? Tidak, wahai saudaraku. Maka hari ini, di kesempatan yang baik ini, kami mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita adalah pemenang dari perjuangan yang sudah kita lakukan. Ingat, kita ini adalah pemenang dari perjuangan yang sudah kita lakukan melawan puluhan juta sel sperma yang masuk di sel telur. sehingga kita lahir hari ini. Kita lahir hari ini, kita berada di tempat ini atas izin Allah adalah setelah memenangkan perjuangan melawan jutaan. Sperma yang masuk ke sel telur di rahim orang tua kita. Pemenang kita ini, pejuang. Jangan sampai kemudian setelah kita lahir, disibukan dengan urusan dunia, disibukan dengan bisnis, disibukan dengan pekerjaan, kemudian kita menjadi para pecundang, bukan para pejuang. Waktu Mesih, sempat kita untuk bertawabat kepada Allah. Istighfaru Rabbakum, innahu kana gofar. Beristighfarlah engkau kepada Allah, innahu kana gofar. Sesungguhnya Allah, maha penerima tawabat. Olehnya, pada kesempatan ini, mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Ingat perjuangan ini masih panjang. Jangan jadi penonton saja, karena kita adalah bagian dari keturunan seorang pejuang, dan ternyata kita adalah pejuang-pejuang itu. Kita sudah mengalami perjuangan itu. Barakallahu liwalakum fil quranil adhim, walafu'ani wa ayyakum bimafihi min ayati wa zikri al-hakim, wa taqabal amini wa aminkum tilawattahu, innahu huwal ghafuru rahim. Allah. Akumar Divi. Akumar Divi.